Siapa bilang isian burger cuma bisa bifetis saja? Kita juga bisa kok kreasikan burger pakai dendeng kayak gini. Tinggal ditambahkan sayuran saja. Jadi deh mini burger dendeng. Nah kalau bosan sama kue yang manis-manis, kita juga bisa loh menyusun burger dendeng mini ini jadi kue ulang tahun. Wah mantap kan? Oh iya dendeng yang satu ini bukan dari daging sapi, tapi dari daging ayam. Bumbunya juga ala Singapur gitu. Ikut unyel sama Kak Vena untuk melihat proses pembuatan dendeng ayam siap sajinya. Yuk kita kemon! Kita racik bumbunya dulu yuk. Ada gula aren, bunga lawang, cabai bubuk, gula, garam, kecap ikan, lada, minyak wijen, dan saus tiram. Campurkan semua rempah-rempahnya. Lalu masak sampai mengental. Oke ini dia nih bumbu-bumbu yang tadi dimasak selama 30 menit udah jadi kental seperti ini. Oke lanjut. Kita giling dulu ya ayamnya. Pastikan digiling sampai halus ya. Lakukan sampai 3 kali penggilingan. Ayam yang sudah digiling halus dimixer dulu untuk menyatukan ayam dengan bumbu rempahnya. Oke sip. Kalau adonan dendeng sudah tercampur rata dan halus, masukkan deh ke dalam freezer. Setelah 10 menit, teks-tekstur dulu. Kalau sudah lebih padat, baru deh kita cetak di loyang. Ratakan adonan sampai membentuk lembaran. Adonannya kurang lebih 400 gram. Ketebalannya harus sama rata ya. Jangan ada yang tinggi sebelah. Oke lanjut. Kita oven selama 50 menit. Proses ini berguna untuk mematangkan ayamnya. Setelah matang, kita potong lembaran dendengnya jadi 9 bagian. Karena dendeng ini masih basah, jadi harus dipanggang dulu supaya permukaannya lebih kering. Jangan lupa dibalik ya supaya matang merata. Sekarang tinggal kita kemas deh. Dendeng siap saji ini sudah dikirim keluar Pulau Jawa loh. Seperti Lombok, Lampung, dan Pontianak. Dendeng ini tidak menggunakan penyedap buatan ataupun pengawet makanan ya. Jadi daya tahannya hanya 4 hari di suhu ruang dan 1 bulan di dalam freezer. Ayo Denunyil, langsung aja kita masukin bumbu sama daging ayamnya. Memangnya kita mau masak kapan sih pak? Ayam presto nih Den. Pakai alatnya profesor. Canggih banget nih. Memang canggihnya. Apa prof? Iya, kalau alat presto butuh waktu 6 jam. Alat ini cuma butuh waktu 10 detik aja. Langsung matang. Wah, mantap. Pas banget nih. Unyil sudah lapar. Hei. Ayo pak, langsung dicetekin aja. Oke. Udah 10 detik belum, Neng? Sudah pak. Coba dibuka. Nah, silahkan pak Oka. Kucung gabus. Eh, itu kan kagetnya Poyipe, pak. Oh iya lupa. Rof, ini gimana sih? Bukannya matang, malah keluar ayamnya, dong. Mau masak apa main sulap nih? Sepertinya ada kabel yang putus. Harus diperbaiki dulu. Profesor, profesor. Makin aneh aja nih alatnya. Sekarang, waktu yang paling ditunggu-tunggu nih. Icip-icip. Hahaha. Nah, ini dia nih dendeng siap sajinya. Bisa langsung dimakan pakai nasi hangat. Atau bisa juga dijadikan sajian seperti burger ini. Atau sama roti mantau. Rasanya juga lebih manis daripada dendeng-dendeng pada umumnya. Wah, Kak Fena. Nadine sama Naomi lagi asik makan apaan tuh? Eh, Unyil samperin ah. Kak Fena. Huh, Unyil. Kenapa, Unyil? Unyil juga mau dong, Kak, burgernya. Yah, tapi udah abis, Unyil. Ya kan, udah abis kan? Yah, masa Unyil gak kebagian icip-icip lagi sih? Habis. Yaudah, Unyil. Lain kali Kak Fena bakal ajak lagi deh makan-makan. Maaf ya, Unyil. Kali ini gak kebagian lagi deh. Udah, gak apa-apa deh, Kak. Belum rejeki Unyil. Hehe.